Baru gitu, musuhnya model baru Masa Allah Ya, sesuai tempat juga Ini kan strategis Iya, disini tengah-tengah sih soalnya Mungkin rumah Masa goyang leda Itu sentimen yang satunya Lagi tanya malah dipanggil Gosong katanya Jadi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman, sehat semua Sadoakan mudah-mudahan kalian adalah Binduan Allah subhanahu wa ta'ala Dipenjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya Bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin Nah, di video kali ini teman-teman Saya itu mau ke rumah Kang Rijal Musyapir ya Karena dia itu sebentar lagi mau pindah Katanya majikannya itu Dikira saya rumah sendiri, tau-tau ngontrak Nah, sekarang saya mau ke rumahnya Mau saya tanya-tanya harga kontrakannya Kenapa sih kok bisa pindah gitu ya Jadi jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya Nah, oke teman-teman Sekarang saya mau berangkat Ke rumah Kang Rijal Mana kuncinya lagi Jadi Kalau orang Arab itu Kalau ngontrak itu Nggak tanggung ya Rumah pilah Di kontrak sendiri Mungkin berapa duit harganya itu Mungkin setahunnya Dapat mobil satu kayaknya Nah, makanya saya penasaran nih Mungkin saya tanya nih sama Kang Rijalnya Berapa duit sih ngontrak rumahnya sebesar itu Oke, teman-teman Sekarang saya sudah nyampe ya Ke depan rumah Kang Rijal Musyapir Sekarang mau saya bel nih Lagi ngapain sih Nah, ini rumahnya nih Katanya ngontrak majikannya itu Halo, dimana Keluar atau yuk Nah, teman-teman nih Rumahnya seperti ini Dikira saya rumah sendiri ya Tahu-tahu ngontrak Coba saya tanya Berapa duit nih Nah, kalau jenis Apa? Apartemen ya jelas Ngontrak ini Makan rumah pilah ya Pantesan cucetnya aja beda tuh Berarti itu punya satu orang Ini punya satu orang ya Lihat, jaga banget Lihat, jaga banget Kenarik benang ngontrak? Iya, kenapa Kenapa? Sini naik terus Apanya? Harga kontraknya Ini sekarang berapa duit per tahunnya? 65 Nah, kalau rumah pilah kan Ngontraknya itu per tahun Kang ya Enggak di bulan-bulan ya Jadi setahun 65 ribu Sekarang naik berapa? Sekitar 25 ribuan Berarti nyampe 90 ribuan Masa Allah Rumah nyampe ngontrak 90 ribu Real Kalau duit Indok berapa duit? 300 lebih ya? 300 lebih ya Mobil satu Pertahun Disini ngontrak Di Indok kalau punya duit Setahun 350 juta aja Udah punya rumah Kampung bisa Dua-tiga Dua-tiga rumah ya Di kampung Kalau di kampung Ya, enggak di kacamatan Bisa dapat satu rumah 350 juta Disini untuk ngontrak setahun Masa Allah pantesan orang sini Kebanyakannya itu ngontrak Jadi kalau cuma Kan apartemen aja Paling murah itu yang Standar ya Sekitar 35 Setahun Apartemen ya Bukan rumah pila Pantesan Jadi punya majikan saya aja Kang kan Barangnya lama Gedim Itu 22 Berapa? Karena bangunan lama Beda dengan bangunan baru Kalau bangunan baru kan Lain harganya juga Rumahnya Modelnya baru-baru Gitu Maksudnya model baru Masa Allah Pantesan nyari kontravan Ya, sesuai tempat juga Ini kan strategis Iya, disini tengah-tengah sih soalnya Iya, R.O tinggal nyebran Iya, mungkin rumah pila Begini juga Kalau di daerah pinggiran Kayak jenis Abur atau Raheli Atau Hamdania Berarti sekarang itu Berapa bulan lagi? Batas waktunya Satu bulanan Satu bulanan Pantesan dari kemarin Nyari apartemen itu Jadi sekarang Enggak Pindah lagi ke pila Enggak Maksudnya enggak nyari rumah pila Kayak ini Ya, kalau ada pila yang murah Mau pila Tapi kalau Intinya nyari-nyari yang agak Murah aja gitu Enggak kayak ini Sesuai lah Enggak kayak inilah Kalau ini kan 90 Jadi nyari yang 60 Atau 50 Mungkin Yang kayak ini aja Kemarin-kemarin yang 65 Mungkin ya Jadi ini kan karena naik 25.000 real Jadi mungkin kalau enggak naik Terus disini mungkin ya Terus Enggak pindah Oh disini dua tahun Iya Udah malah sebenarnya pindah-pindah Nunggu Karena pindah itu duit lagi Betul Biaya bongkar Masang Segala macem disini Enggak kayak Enggak kayak Di Indonesia bisa bantuin tetangga Atau apa Disini kalau enggak nyuruh orang Enggak bisa Lagian disini kan harus Susu Sarika Jadi enggak bisa mobil sembarangan Bawa barang-barang itu Soalnya apa Kalau kena operasi Ditangkep Di Dendek Apa Di Garamah Di Dendek Di tilang kitanya Jadi mentang-mentang kita punya mobil Bak Misalkan Ah diangkutin aja sendiri Itu enggak bisa Disini tuh harus Dari perusahaan Ada khusus Kalau dari perusahaan Kan ada izin Iya betul Kalau di kita mana Apa ya Expedisi lah Expedisi Kalau di kita Tapi kan di kita Enggak khusus Expedisi Yang penting bisa Yang penting bisa Kebawa barang Walaupun di kampung Di kota Enggak dipermasalahkan Disini kan langsung Sama orangnya Lagian disini kan Sambil bongkarnya Masanya Pokoknya terima beres Berapa duit Itu bisa ribuan Disini Enggak main-main Bongkar itu Lagian kalau orangnya Juga Kuat-kuat Iya Kayak bawa kulkas Kursi segala macam Itu pokoknya Kuatlah Masya Allah Pantesan keliling Terus nyari apartem Eh nyari apa Nyari rumah kontrakan Sambil ujung ke ujung Jadi ini Ada satu Cuman agak jauh Kalau jadi Saya sangat jauh Seperti dengan Anda Nanti Di asopah Iya Bu Ini Ini calon Ketinggalan makan-makan Ini kalau di asopah Kan jauh Enggak saya samper Kalau enggak makan-makan Ini Tapi masih Proses nyari lagi Masih nyari Yang deket-deket sini Makanya si sini Karena kerja Jauh Enggak Kalau daerah sini Mungkin kerja di mana Majikan Yang perempuan Yang anaknya Oh jadi tetap Kerja mah jauh Lagian kan nyitir sendiri Ya Lagian disitu Kalau pindah juga Mungkin harus nyari Yang ada kamar supirnya Ya Karena kan punya supir Kamar pembantu Iya Jadi enggak cuman Untuk majikan doang Kalau pembantu Asisten rumah tangga Jadi dari kemarin itu Ada sih Kadang Enggak ada Kamar pembantunya Jadi Majikan saya Utamain pembantu Jadi pengen Misalah Enggak mau nyatu Karena kan begini Kang Orang sini itu Kadang nyepelein Sama pembantu juga Tidur itu Suruh di salon Kalau bahasa kita mah Ruang tamu ya Ruang tamu Selesai tidur Gulung Kasurnya itu Ditaruh Kayak majikan saya Begitu Enggak ada Khusus kamar Untuk pembantu Enggak ada Jadi khusus Pembantu itu Jadi pokoknya Waktu kerja Keluar dari kamar Selesai kerja Masuk kamar Udah Oh Jadi enggak cuman Pembantu majikan doang Jadi anaknya Semua pada punya Pembantu Jadi kalau lagi Kesini Ke bapaknya Jadi bisa tidur Enak Enggak enak Maksudnya bareng Gitu Enggak berantakan Dimana-mana Oh pantas Jangan tidur Di kamar saya Takian jadi Anak Jadi anak Angkat lah Kalau tidur Kampangkan sih Dari kemarin Saya dengar Setiap telpon Itu kan Nelfon dulu Yang pasti Nanya Ada kamar Pembantu Kamar supir Terus Setiap Nelfon orang Ada kamar Jadi kalau nanyain Kontrakan itu Misalkan Ini ada kontrakan Nanyain itu Pertama itu Ada kamar supir Ada kamar pembantu Ya untuk kasih Rumah tangga Biar enak Bagus ya Kampusan betah-betah Wow udah 30 tahun Udah 25 tahun Iya Kampusan betah-betah Itu Ngontrak rumah Sampai Pertahun mobil Satu Pertahun mobil Satu Masya Allah Disini itu ya Bener-bener ya Ayo sekarang Mau kemana Ya kemana aja Nari makanan Siap Oke Oke teman-teman Nih sekarang Karena dia Nyari kontrakan Lagi banyak uang Ini dikasih bonus Sama majikannya Untuk keliling-keliling Nyari kontrakan Jadi saya mau Diteraktir Kadangnya Oke Ternyata Saya dibawa Ketempat Basok Teman-teman tuh Tuh Lihat Yang mau Nereaktirnya Minumnya Minum apa sih Teh Botol Sosro Masya Allah Cepet banget Rakannya Udah mau habis Menurut saya Masih banyak Oh bener-bener Ya Allah Perlihat 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 Katanya Panas Semua Complete Aus Sejuk Sejuk banget Ini Ini katanya Diteraktir Tapi nantinya Disuruh Muter-muter Nyari kontrakan Upahnya Mie ayam Aduh Ini Mana panas Lagi teman-teman Ini mau pindah Majikannya Yang kontrak Disana Udah selesai Jadi lagi Nyari kontrakan Iya Kirain Buat Bukan Menampu Enggak Majikannya Udah selesai Pindah Nah teman-teman Ini Karyawan Baru Goyang Lidah Dia dari mana Di Banten Banten Udah lama Di Arab Di Arab Udah lama Disini Udah baru Enggak Di Arab Bisa nanya Di Arab Kalau disini Iya Sebaru Kelihatan Sebulan Apa ya Dua bulan Dua bulan Lima tahun Ini orang Damam Jadi Ek Damam Dia dari Damam Pulang ke Indo Dari Indo Berangkat lagi Dapat di Basok Goyang Lidah Ini baru Dua bulan Pisahnya Pisah Jarah Turis Silahkan Salam-salam Untuk orang Banten Banten Buang Banten Biah Kabaret Hajalali Subrek 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 Orang Banten Bantannya Dimana Di Tanara Tanara Kabupatennya Jangan bilang Tanaranya Saya gak tau Kabupatennya Masuk mana Masuk Banten Oh bukan Paneklang Kabupaten Bantennya Pingkatnya Itu Tanara Penjaraan Tanara Saya dulu Mas Di Seketi Seketi Paneklangkan Kabupatennya Iya Waktu nyari Bibit Paneli Tahu Paneli Haji Tahun 2003 Saya jauh Dari Seketi Masuknya Saya berdiket Tanara Keronjot Oh keronjot Seginian Kota Saya sama Daerah Seketi Malimpin Labuan Betul Masuknya Dari Baya Dari Baya Masuknya Jadi nyari Bibit Paneli Tahun 2003 Banten Nginap Semalam Kalau nginap Di daerah Mangu Nah itu Kalau nyari Paneli Yang banyaknya Di daerah Seketinya Daerah situ Banyak Bangkrut Paneli Oh iya Nah jadi Itu salah satu Karyawan Baso Goyang Lidah Itu Sentimen Yang satunya Lagi tanya Malah dipong Kosong Kosong Makan Makan Mie Ayam Oke Teman Teman Nanti Lanjut Pokoknya Saya Sekarang Dikasih Mie Ayam Sekarang Senang Senang Tapi Nanti Setelah Makan Mie Ayam Saya Diajak Muter Muter Nyari Kontrakan Aduh Seperti Biasa Minumnya Teh Batal Sosro Nanti Dilanjut Lihat Ini Untuknya Gak Kalau Yang Dikini Yang Yang Dibawa Jadi Yang Dibungkus Dikasih Sambalnya Seperti Ini Ulbanya Itu Ya Siapa Yang Suka Tek Wai Itu Biasa Ini Jadi Udah Disiapin Jadi Tinggal Set Set Dikasihin Ini Sambal Sama Kalau Kacap Begini Ini Sambal 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 Kalau Dikasih Beli Baso Satu Dikasih Ini Yang Gede Kan Sang Jaya Tiap Hari Sambal Nanti Dijual Lagi Sambal Satu Beli Baso Satu Cuman Dikasih Sambal Juga ABS Asli Indonesia Mantep Sponsor Itu Gak Pernah Saya Diklan Teh Botol Sosro Padahal Saya Selalu Diklan Teh Botol Sosro Kok Gak Ada Gitu Endos Aduh Kacau Ini Teh Botol Sosro Harus Pindah Minum Sekarang Jangan Teh Botol Sosro Bantuin Ya Biar Dapat Selesai Saya Bukan Ahli Kalau Bukan Ahli Itu Dike Prak Begitu Bisa Pecah Coba Ini Beres Saya Pulang Oh Bareng Gitu Ayam Sambal Tuh Kalau Bukan Ahli Mas Susah Naruh Njuga Ini Tekor Saya Bukan Ahli Jadi Susah Oke Teman Teman Jadi Sekarang Saya Sudah Nyampe Ke Depan Rumahnya Kang Rijal Tadi Itu Cuman Kita Ngambil Nomor Sama Foto Rumahnya Jadi Urusannya Urusan Majikannya Tinggal Di Bel Nanti Posisi Rumahnya Ada Dimana Tinggal Ngebel Itu Udah Lihat Fotonya Jadi Baru Diparan Kesana Sama Majikannya Dicek Jadi Cuman Muter Muter Aja Begitu Oke Teman Teman Jadi Video Ini Sampai Disini Aja Mudah Mudah Berbampuat Dan Menghibur Untuk Kalian Cukup Sikander Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh